Intro Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang di channel Naburnanas Di video kali ini aku mau berbagi resep camilan buat keluarga Yaitu sempol mie Caranya sangat mudah banget Rasanya enak, renyah di luar dan kenyal di dalam Camilan ini cocok juga buat ide jualan Nah, ingin tau bagaimana caranya aku buat dan apa saja bahan-bahannya Tonton terus videonya hingga selesai Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Yang ini bahan-bahan buat sempolnya Dan yang ini bahan buat baluran dan taburannya ya Yang pertama kita lakukan yaitu kita rebus mie Didihkan air dalam panci Lalu masukkan mie-nya Kita rebus hingga mie-nya matang Ini mie-nya saya gunakan Eko Mie Dan bisa diganti dengan mie burung darah atau merek yang lain Setelah mie-nya matang Lalu kita tiriskan dulu ya Di wadah lain kita pecahkan telur Lalu kita masukkan bumbunya Antara lain Kaldu bubuk Garam Sedikit gula bila suka Dan lada bubuk Dan lada bubuk Semua kita masukkan Kita aduk-aduk semua Hingga tercampur rata Lalu masukkan juga daun bawang Selanjutnya masukkan mie-nya yang sudah kita tiriskan tadi ya Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata Yang terakhir kita masukkan tepuk Masukkan secara bertahap Lalu aduk-aduk Kita masukkan semua sisanya Kita aduk-aduk kembali Sampai tercampur merata Dan adonan mie menggumpal Dan kira-kira bisa dibentuk Kira-kira seperti ini ya Selanjutnya kita buat bahan pencelupnya Siapkan mangkuk Masukkan tepung Berisi jumbut garam Lalu kita tuang air Sedikit demi sedikit Dan terus kita aduk-aduk Hingga menjadi sebuah adonan Untuk kekentalannya Kira-kira seperti ini Gak terlalu kental dan gak terlalu encer Kira-kira seperti ini ya Berikutnya kita bentuk sempol Maaf saya gak biasa pakai serum tangan Tapi jangan khawatir Ini tangan sudah saya suci bersih Untuk teman-teman yang ingin memakainya Silahkan saja ya Dan gak lupa Ini dah aku siapin minyak sayur Supaya tangan kita gak lengket saat ngebentuknya Aku lemuri tangan dengan minyak sayur dulu Ambil adonan kira-kira 1 sendok makan Lalu taruh tusuk sate di tengahnya Kemudian kepal-kepal Kira-kira seperti ini Hingga adonan mie-nya Menempel pada tusuk sate Dan lakukan hingga adonan habis ya Nah semuanya sudah selesai dibentuk Ambil 1 buah sempol Lalu lemuri dengan adonan tepung Selanjutnya baluri dengan tepung panir Dan begitu seterusnya Hingga semuanya habis Terima kasih telah menonton! Nah sudah selesai semua Sekarang saatnya menggoreng Panaskan minyak dalam penggorengan Setelah minyak panas Lalu masukkan satu persatu sempolnya Goreng dengan api sedang Hingga kuning keemasan Jangan lupa dibalik Jangan lupa dibalik Setelah kuning kemasan Lalu angkat Dan goreng semuanya Hingga semua habis ya Satu resep ini semuanya menjadi 19 biji Dan untuk cocoknya Dan untuk cocoknya Dan untuk cocoknya disesuaikan dengan selera Bisa saus sambal, saus tomat, saus kacang, bahkan mayonnaise Yuk kita coba rasanya Luarnya kering Dalamnya agak kenyal Dalamnya agak kenyal Gurih Dicocok dengan saus sambal dan mayonnaise cocok banget Jajanan ini selain kita sajikan buat keluarga Saat minum teh atau kopi Juga bisa buat usaha kecil-kecilan Misalnya dijual di sekolah Atau di kantin-kantin Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton